Saudara setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, petugas Sargabungan akhirnya menemukan jenazah korban longsor di Bogor, Jawa Barat. Petugas akhirnya menemukan jenazah Umar yang merupakan warga desa Cibunian, Pamijahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Umar yang berusia 42 tahun tewas akibat longsor yang terjadi pada Rabu malam lalu. Petugas kemudian melakukan penyisiran lokasi longsor dengan menggunakan teknik semprot dan cangkul. Medan yang curam membuat alat berat kesulitan untuk menuju lokasi longsor. Usai ditemukan saudara, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sebelumnya pada Rabu malam lalu, bencana tanah longsor yang dipicu banjir bandang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini menyebabkan dua warga dinyatakan hilang dan dalam pencarian petugas. Salah satu korban bernama Yadi Jayadi sudah lebih dulu ditemukan oleh tim SAR. Cuaca hujan deras yang terjadi sewaktu-waktu membuat pencarian korban kedua terkendala karena khawatir adanya longsor susulan di lokasi.